Saya ingin mencoba sesuatu ya, banyak orang beranggapan bahwa kalau seseorang diminta untuk menyebutkan negara yang belakangnya ada stunnya, orang itu akan sedikit kewalahan, katanya gak akan mungkin dia bisa menyebutkan lebih dari 5 negara. Coba ya, yang ada stunnya ya, Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Turmenistan, Afganistan, Amerika, Inggris, Afrika, Afrika Selatan, Indonesia, Uzbekistan, masa kita cuma bisa 5, ada yang bisa lebih dari itu gak? Karena, ah Sarah setan. Tolong dihafalin mukanya dia ya, mulai sekarang dia di band masuk ke gedung The East, dia bilang Sarah setan, Mama. Ibu aku nonton tau, ibu aku nonton loh acara ini loh mbak, dia loh mbak yang nyebut tuh, mbak-mbak yang rambut panjang. Ada seseorang yang hadir malam hari ini, tamu saya, penulis buku dan dia juga sudah mengunjungi beberapa negara yang belakangnya stun dan menulis buku tentang negara-negara itu. Nanti kita tanya, tepatnya ada berapa stun sih kalau ada negara belakangnya stun? Agustinus Wibowo. Wah, mas apa kabar? Apa kabar? Apa kabarnya mas Agus? Mas Agus ada. Mas Agus, ini pakaian dari mana mas Agus? Ini dari Mongolia. Oh dari Mongolia, ini pakaian begini? Ini topi terbuat dari? Dari. Blackie? Ini dari bulu kaki rubah. Hah? Kaki rubah segede gini? Ini bulu kakinya aja, boleh aku coba? Boleh, silahkan. Oh my God, kau kayak syakakan. Kau gak syakakan siapa? Sok pura-pura baru pada lahir gak tersyakakan. Mas Agus, silahkan duduk mas Agus. Makasih. Ini topinya, mbak. Udah gak pake topi ya? Udah gak, mau dipake juga gak apa-apa. Panas. Oh, panas ya? Panas. Harodang ya? Oh kalau disana mereka kan dingin ya? Kalau ada musim dingin pake topi ini. Ini sebenarnya baju untuk musim panas ya. Ini baju musim panas? Dan musim panasnya udah setebel ini. Dan disini walaupun AC-nya kayak gini masih panasnya minta ampun. Oke, disana itu kalau musim panasnya berapa derajat? Kalau malam bisa nol. Musim panas? Musim panas bisa nol derajat. Aku masuk angin di musim panas disana pastinya kalau nol derajat. Jadi mas, sudah ke berapa negara sih jalan-jalan itu? Berapa ya? Saya gak pernah ngitungin jumlah negara yang saya kunjungi. Tapi kebanyakan di negara-negara Asia Tengah. Di Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Sebentar, sebentar. Aku mau hitung. Dari awal, dari awal. Tajikistan, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Ada Kyrgyzstan. Kazakstan. Kazakstan. Uzbekistan. Uzbekistan. Turkmenistan. Turkmenistan. Pakistan. Pakistan. Afghanistan. 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 Tapi katanya ada lebih dari tujuh. Yang saya pernah pergi tujuh ya. Sebetulnya ada berapa negara yang pakai stun-stun belakangnya? Ada yang, karena stun itu sebenarnya artinya tanah ya. Jadi banyak daerah-daerah yang akhirannya stun. Walaupun dia bukan negara. Misalnya Baziristan, itu tanahnya orang Bazir. Oke. Baluchistan, Kurdistan. Jadi banyak banget. Banyak banget. Oke, coba nih sekarang yang lagi nonton. Coba kasih tau saya lewat Twitter ya. Ada berapa negara yang belakangnya pakai stun. Silahkan langsung tweet ke alamat yang tadi. Ke alamat yang ada. Kayak pakai PO Box ya. Silahkan underscore net ya. Dan nanti kalau kamu menang, kamu akan mendapatkan salah satu buku dari Mas Agustinus Wibawa. Ada berapa buku yang mau kita kasih? Ada tiga stun. Tiga stun buku Mas Agustinus Wibawa stun. Oke, ditunggu Twitternya. Dan ini untuk Cessara. Ini untuk aku? Aduh, terima kasih. Ini buku terbaru. Ini buku terbaru. Mas, aku senang banget. Aku tuh selalu senang untuk mendapat buku-buku baru yang bisa aku baca. Dan ini kayaknya buku-bukunya menarik. Udah banyak sekali buku yang ditulis. Jadi Mas, gimana awalnya memutuskan untuk berkeliling ke negara-negara ini dan menulis buku? Memang sengaja pergi untuk menulis buku atau pergi dulu terus gak sengaja jadi menulis buku? Iya, pergi dulu gak sengaja menulis buku. Jadi awalnya saya pergi ke Afganistan buat liburan. Wow! Gak ada yang mikir ke Afganistan untuk liburan nih? Jarang banget. Kok bisa? Jadi liburan musim panas, jalan-jalan ke Afganistan, dan langsung jatuh cinta sama Afganistan. Itu tahun 2002. Kok bisa Mas kepikiran untuk ke Afganistan, untuk pergi liburan? Iya, karena waktu itu saya kebetulan kuliahnya di Cina ya. Jadi memang namanya backpacker dompet terbatas. Kita misalnya pergi ke negara-negara tetangga. Dan kebetulan negara tetangganya Afganistan. Pakistan dan Afganistan ya. Dan itu memang waktu itu memang murah sekali. Dan bayangannya kan waktu itu baru saja Taliban baru turun ya. Kita sebenarnya takut juga. Iya. Tapi ternyata justru saat itu adalah saat yang paling aman dari Afganistan. Dan saya langsung jatuh cinta dengan keramahan penduduknya. Penduduknya ramah-ramah. Ramah-ramah. Oke. Ini ada tayangan tentang perjalanannya Mas Agustinus. Kita lihat dulu sebentar ya Mas. Aku penasaran. Aku belum berani untuk pergi ke Afganistan. Jadi aku mau lihat tayangannya aja dulu ya. Silahkan tolong diputarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu kehidupan yang penuh warna. Nah, di sini juga cara Mas Agus berbagi adalah tentang perjalanannya adalah dengan menulis buku ini ya. Jadi boleh ceritain dong tentang ini buku terbaru, ini buku-buku yang lainnya, ini semua tentang perjalanannya ya. Nanti kita akan kasih untuk tiga orang yang beruntung. Tapi kita bicara soal buku yang terbaru ini, Titik Nol. Ini tentang apa nih Mas? Ini yang kemana nih? Ini kalau dari perjalanannya adalah Tibet, Nepal, India, dan Pakistan, juga Afganistan. Tetapi dari sisi lain ini buku yang bukan hanya bercerita soal tempat. Tetapi ini lebih dalam kita berbicara soal makna perjalanan. Jadi kisah awalnya justru dimulai dari rumah. Ketika saya pulang, saya menemui ibu saya sakit keras dan sudah mendekati ajalnya. Dan kepada ibu saya itu yang tidak pernah pergi kemana-mana, saya duduk di sampingnya. Saya membacakan buku harian saya di negeri-negeri jauh yang tidak pernah saya bercerita kepada ibu. Dan dari situlah ketika saya membawakan kisah-kisah bagaimana alam Himalaya di Tibet, kemudian bagaimana perjuangan saya di Pakistan, kemudian di Afganistan. Ibu saya juga bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang masa kecilnya, tentang impianya, tentang rahasianya, tentang cintanya. Jadi ini dua kisah seorang anak dan seorang ibu yang berjalan paralel. Wah, kagum sekali aku Mas Agus. Aku tidak sabar nih pengen baca bukunya. Pasti yang lagi nonton juga tidak sabar pengen baca bukunya sekali lagi. Ditunggu ya di Twitter at sarasan underscore net. Ada berapa negara tepatnya yang punya nama belakang pakai stun. Itu lumayan gampang lah pasti bisa jawab. Ada tiga buku. Mas terima kasih sudah ke sini berbagi cerita sama kita semua yang ada di sini. Makasih banyak juga buat undangannya. Jadi sekarang sudah tidak jalan-jalan lagi atau abis dari sini mau kemana lagi gitu? Membawa Mas Agus kemana lagi nih? Jadi memang kalau penulis perjalanan, kalau tidak jalan juga tidak akan jadi penulis. Jadi tetap ada, akan tetap melakukan perjalanan gitu. Tapi memang harus ada ritmenya, kapan jalan, kapan menulis, kapan jalan, kapan menulis gitu. Tapi saya selalu kagum sama orang-orang yang berani untuk mengambil keputusan bahwa oke, saya ingin mengunjungi satu tempat ini. Dan saya akan menjalani hidup seperti orang-orang di sana. Jadi bukan liburan, memang kehidupan. Jadi bukan hanya menonton dari balik kaca, tetapi menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Terima kasih Mas Agus, terima kasih sudah ada di sini. Ini ada oleh-oleh dari sini, mungkin nanti bisa dipakai di perjalanannya. Aku tuh belum pernah ke Tibet, aku selalu ingin ke sana. Jadi mungkin nanti kalau balik lagi ke sana lagi atau ke Nepal atau kemana, bisa boleh dipakai. Saya titip kaos aja di titip mata. Nanti mau pinjem jubahnya juga boleh atau pinjem topinya. Ya aku pinjem ininya aja deh selama iklan aku. Biar anget. Tetap di sini ya Mas ya, sama saya tetap di sini, jangan kemana-mana. Terima kasih.